Sekarang saya ke Deborah dari Muktamar, Muhammadiyah. Dari 13 nama, ada 4 nama terkuat untuk dipilih menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah. Yunahar Ilyas, Haidar Nasir, Syafiq Mukni, dan Abdul Muti. Bagaimana Deborah, mereka menanggapi wacana Muhammadiyah untuk lebih terlibat dalam politik praktis? Saya Rike, saat ini ingin kami informasikan juga bahwa sedang ada pemilihan Ketua Umum yang terbaik 13 dari 39 calon yang sudah maju ke tahap berikutnya. Dan saat ini sekitar 2.500 peserta Muktamar sedang mengantri dan beberapa sedang mengisi ataupun memilih 13 calon anggota atau calon ketua umum pilihan mereka. Nah di sini sudah disediakan sekitar 20 bilik suara dan nantinya setelah proses pemilihan ini selesai akan langsung dilanjutkan dengan proses penghitungan suara. Dan nantinya ke-13 calon terkuat akan berkumpul dan bermusyawarah untuk menentukan sendiri siapa Ketua PP Muhammadiyah berikutnya. Dan namun jika ada nantinya seperti jalan yang buntu, nanti akan diadakan juga proses pemilihan umum lagi di antara 13 peserta yang sudah maju ke tahap selanjutnya. Nah salah satu topik terhangat di dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar tahun ini juga adalah topik bahwa Muhammadiyah ingin menjadi salah satu kekuatan politik praktis. Nah di sisi lain masih banyak juga peserta Muhammadiyah lainnya atau anggota Muhammadiyah lainnya yang tidak setuju akan hal ini. Mereka menginginkan agar Muhammadiyah tetap menjadi institusi keagamaan. Nah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal ini, sudah bergabung bersama kami Bapak Yunahar Ilyas, salah satu anggota Muhammadiyah dan juga salah satu calon yang sudah masuk ke dalam 39 calon ketua PPU Muhammadiyah terkuat sejauh ini. Nah Pak, kami ingin bertanya Pak, sejauh apa keterlibatan Muhammadiyah dalam ranah politik saat ini Pak? Ya Muhammadiyah sejak tahun 1971 menyatakan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, tidak menjadi bahagian partai politik manapun, menjaga jarak atau bisa juga menjaga kedekatan yang sama dengan seluruh partai politik. Tapi Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk aktif di partai politik, tapi atas nama pribadi, tidak menggunakan nama Muhammadiyah. Nah kalau sekarang ada muncul wacana, apakah mungkin Muhammadiyah mendirikan partai politik, atau berafiliasi mendukung salah satu partai politik, atau mendukung celek-celek yang ada, atau tetap netral. Kalau dalam pengamatan saya, arus gerasnya masih tetap bertahan netral, karena itu yang lebih masalah. Untuk mendirikan partai politik, tidak gampang dan biayanya juga mahal. Untuk memilih salah satu partai politik yang ada, dan mendukung sepenuhnya juga bersiko, karena Muhammadiyah sudah lama, sudah terlanjur anggotanya menyebar di banyak partai. Kalau Muhammadiyah memilih salah satu partai, bisa menimbulkan gesekan-gesekan sesama pengurus, sesama anggota. Saya, cuma nanti kalau saya sendiri, lebih baik tetap netral, tapi bukan netral pasif, tapi netral yang aktif. Netral aktif itu maksudnya, Muhammadiyah persiapkan kader-kadernya, untuk terjun ke partai politik dengan dua syarat. Satu, ada bakat, ada keinginan. Yang kedua, ada kemampuan. Sebanyak juga yang sebenarnya nggak mampu, tapi cuma kepingin. Tapi ini, ada keinginan, ada kemampuan, disiapkan, bisa tugaskan kepada kampus-kampus untuk mendidik, melatih. Kalau perlu, tidak hanya diberi dukungan moral, tapi juga dukungan finansial, karena masuk ke partai politik menjadi caleg, misalkan perlu biaya yang sangat besar. Menurut Bapak sendiri, apakah perlu Pak Muhammadiyah ini terlibat langsung di dalam politik di Indonesia ini, Pak? Nah, dilema ya, kalau Muhammadiyah diam saja, sama sekali tidak, sekarang eranya era partai politik. Undang-undang dibuat oleh DPR, hasil pemilu, kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi Muhammadiyah tidak bisa diam, tapi nggak bisa juga masuk secara utuh, karena Muhammadiyah adalah ormas, bukan partai politik. Nah, jalan tengahnya itu, pertama Muhammadiyah mengambil politik tinggi, high politik, politik nilai. Untuk mewujudkan Amar Ma'ruh Naimungkar, Muhammadiyah tinggal mengawasi. Ya, memberikan masukan, ide-ide ke DPR, kepada Presiden, kepada lembaga-lembaga negara, atau melalui wakil-wakilnya yang ada di, mungkin di bermacam-macam partai. Kalau anggota lain sendiri, Pak, bagaimana reaksinya menanggapi wacana tersebut, Pak? Ini sampai hari ini belum dibahas, ya. Jadi Ketua Umum baru memberikan bidat-bidatah. Nanti di sidang komisi baru akan dibahas. Kita akan lihat nanti, ada yang tertarik membahasnya apa nggak. Nah, kalau ada yang tertarik nanti didiskusikan. Menurut Bapak sendiri, kalau menjadi kekuatan politik praktis, kira-kira apa konsekuensinya bagi Muhammadiyah sebagai institusi keagamaan? Kalau Muhammadiyah masuk terlalu jauh ke politik praktis, di samping biar biaya mahal, juga bisa menimbulkan kotak-kotak. Muhammadiyah kan sudah lama ya, sudah satu abad, ini masuk ke kedua. Dan anggotanya sudah terlanjur menyebar di partai A, partai B, partai C. Sehingga menurut saya tidak banyak masalahnya kalau langsung terjun. Tapi lebih masalah tetap sebagai politik nilai, haik politik, merma'ruf na'imungkar, nyampaikan konsep-konsepnya, ide-idenya, dan memperjuangkan. Kalau memang ada kebijakan-kebijakan yang bagus ya kita dukung, kalau enggak ya kita koreksi dengan cara yang elegan. Terima kasih banyak Bapak Yunahar Ilyas untuk waktunya. Ya demikianlah wawancara kami bersama dengan Pak Yunahar Ilyas kembali ke studio. Baik, terima kasih Deborah Setiawan melaporkan langsung dari Muktamar Muhammadiyah. Sebelumnya ada Rifai Pamune dari Muktamar NU. Terima kasih telah menonton!